Sementara itu, aksi pencurian tokoh terjadi di kawasan Telanai Pura, Kota Jambi. Tokoh kelontong milik Joni dibobol pelaku dengan cara merusak gembok pintu. Akibatnya korban merugi puluhan juta rupiah. Tokoh kelontong milik Joni SK yang berada di Jalan Arief Rahman Hakim Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi menjadi sasaran pencuri. Pelaku menjebol gembok pintu tokoh bagian depan dan menguras uang korban. Korban baru mengetahui tokohnya dibobol pencuri pada Jumat 31 Maret 2023 sekitar pukul 7 pagi. Pelaku terbilang mahir karena sempat merusak CCTV tokoh. Dari aksinya ini, pelaku melarikan puluhan dus rokok yang jika ditotalkan nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Dari semua barang korban yang hilang, kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Berapa dus yang hilang, Jon? Berapa dus yang hilang? Ada pake dus yang pakan aja, dia gak sempat masuk ke dalam. Berapa pak hilang? Banyak. Banyak. Ada 70 pak? 70 pak? Enggak, maksudnya total naminannya sekitar 70 jutaan. Meskipun kamera CCTV dirusak, namun beruntungnya server CCTV tidak ikut dirusak, sehingga aksi pelaku dapat derekam. Dari keterangan korban, saat beraksi pelaku menggunakan baju kaos hitam, memakai masker dan terdapat bekas luka di lengan. Doli Maulana, Jambi TV.